Tiga terdakwa dalam kasus duruan korupsi pengaduan Baju Dinas DPRD Kabupaten Moro Jambi tahun 2014 atas namo terdakwa Samsul Bahari bin H.M. Saman, anggota DPRD Moro Jambi, Masyurdin bin Jainuddin selaku rekanan, Zahadi selaku BPTK dalam pengaduan, senang siang menjalani sidang perdana di pengadilan Tipiko Jambi, dengan majelis hakim Deddy Mukti Nugroho bersama dua anggota hakim lainnya. Dalam dakauan jasa, pengaduan Baju Dinas DPRD Kabupaten Moro Jambi yang dilakukan ketiga terdakwa tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga kerugian negara mencapai Rp355 juta, dari total anggaran APBD sebesar Rp900 juta. Segema'no perbuatan terdakwa diancam dan pidana dalam pasal duo primer dan pasal tiga subsidi tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. sebesar Rp123 juta dengan sebuah diancam dan aktiviti kompeten Moro Jambi yang terpengar dalam pengaduan 4 tahun antara 2015, nomor 1, kelima, dan sehingga tanggal 16. Atas dakwaan tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga majelis hakim memberikan kesempatan kepada jaksa penonton umum untuk menghadirkan saksi bersama barang bukti ke persidangan pada Senin pekan depan. Muhammad Apri Zal, Jambi TV Muhammad Apri Zal, Jambi TV